Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan partainya optimistis tetap bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2019. Meski akan ada pertemuan SBI dan ProBowo, namun tidak akan memupuskan harapan tersebut agar partainya bisa mengusung kadernya. Sehingga ini harus betul-betul bisa memenuhi kehendak dari rakyat. Manapun untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019, langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas syarat ambang batas pencapresan dalam Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu yang baru sebesar 20 persen. Agus Hermanto menegaskan, dari presentase itu tidak ada satupun partai yang dapat mengajukan calonnya tanpa berkoalisi. Agus Hermanto mengatakan, jika Prabowo berniat maju kembali pada Pemilu 2019, dapat mempenting pengalaman dari SBI yang sudah menjabat sebagai presiden sebanyak dua periode. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, partainya membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pemilu 2019. Fadli Zon menambahkan, bukan tidak mungkin, sikap empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, yang berbeda dalam Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu berpotensi menjadi arah koalisi pada 2019 mendatang. Fadli Zon menambahkan, dengan bergabungnya Demokrat, maka komposisi koalisi yang sejak awal dibangun dengan PKS dan kemungkinan dengan PAN akan semakin kuat. Bahkan, petinggi keempat parpol tersebut sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Meski diperkirakan akan membangun koalisi, namun hingga kini, Demokrat belum mengusung salah satu kadernya untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. Sejauh ini, baru nama Agus Harimurti Yudhoyono yang kabarnya akan digadang-gadang maju untuk Pilpres 2019 mendatang.